Saudara saksi, sesuai BAP saksi di sini, saudara saksi pernah membuat surat pernyataan tanggal 30 Agustus tahun 2022. Bisa saudara saksi jelaskan atau ceritakan ke persidangan ini terkait apa surat pernyataan itu? Oh iya, pada saat pemeksaan di penyidik saibar saya sudah sampaikan. Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, kemudian Irfan, tidak ada yang mengerti. Apa cerita sebenarnya? Mereka tidak salah. Mereka orang-orang yang hebat. Saya tidak bisa menghadapi mereka semua karena saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas dosa yang harus saya hadapi ini. Tapi saya pikir bahwa inilah yang mungkin di depan yang mulia yang mungkin bisa nanti menilai adik-adik saya ini. Seperti apa. Kalau kesalahan prosedur dia tidak ada surat perintah, ya itu prosedur kode etik yang akan dilalui. Itu mungkin isi dari pernyataan saya itu. Saya sampaikan di setiap tingkat pemeriksaan, di setiap proses yang saya hadapi. Mereka tidak tahu apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Dianggap karena mereka, dia ini bekas pri saya lah. Kemudian dia tahu ceritanya. Dianggap dia ini anggota saya, kemudian dia tahu ceritanya. Karena ya saya salah. Karena saya melakukan kebohongan dalam cerita awal. Saya salah yang mulia. Dan saya siap dihukum untuk tindakan yang saya lakukan.